Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Diko Permanah Mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis Lembah Dempo Jurusan Bisnis Digital Semester 1 Disini saya akan menjelaskan mengenai usaha yang akan saya kembangkan di 5 tahun yang akan datang Dimana ini adalah tugas pertama saya di jurusan Bisnis Digital Sebelum memasuki apa itu usaha yang akan saya kembangkan Saya akan menjelaskan sedikit apa itu Bisnis Digital Bisnis Digital adalah suatu kegiatan dimana kita melakukan jual beli atau promosi barang melalui online Dengan tidak langsung bertatap muka dengan pembeli dan penjual Disini saya akan menggunakan media-media komunikasi seperti Instagram, Facebook, WA dan lain sebagainya Bisnis yang akan saya kembangkan ini berkaitan dengan bisnis kacamata Dimana saya akan mengembangkan bidang kacamata yang sudah turun-temurun dari nenek moyang saya Seperti kakek saya, ibu saya dulu sudah memidangi perjual belian kacamata Nah maka dari itu disini saya ingin mengembang luaskan melalui media sosial Seperti Instagram, WA, Google dan lain sebagainya Dimana itu adalah tempat sarana saya untuk memberikan informasi lebih Yang dulunya hanya diketahui di sebagian lokal saja tanpa dipengetahui oleh masyarakat luas Disini saya menjual kacamata bukan hanya seperti frame saja Ataupun dalam bentuk kacamata jadi Namun disini saya juga menjual berbagai merek kacamata Seperti frame, lensa, obat mata dan lain sebagainya Disini saya akan mengembangkan kacamata Kacamata saya pilih sebagai media untuk saya perjual belikan melalui bisnis digital Karena saya tahu di zaman sekarang bahwasannya kacamata sangat dibutuhkan Karena pada zaman global seperti ini Dimana teknologi-teknologi canggih sudah mohon terakhir Namun dimana juga di sisi lain atau sisi negatifnya Teknologi-teknologi ini dapat merusak mata Seperti gadget, televisi, itu dapat merusak mata karena cahaya radiasi yang ditimbulkan Dan penggunaannya pun sudah melampaui kapasitas Yaitu baik anak kecil, anak SD, SMP dan lain sebagainya Itu sudah menggunakan teknologi-teknologi ini Dimana mereka sudah tidak ada lagi batas kewajaran penggunaannya Yang dapat merusak mata mereka Maka dari itu saya di Kopermana akan mempromosikan kacamata-kacamata ini Sebagai pembantu mata mereka Agar yang mana mata mereka yang mengalami kerusakan Itu dapat dibantu dengan kacamata Dan perlu diketahui juga bahwasannya kacamata ini bukan hanya sebagai alat kesehatan saja Di zaman sekarang bahwasannya fashionable Atau alat bantu untuk baik kecantikan atau pengetampanan Itu sudah muktahiyat digunakan oleh semua orang Entah itu anak muda, orang tua, dan lansia sebagainya Baik mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan Kurang dan lebih saya mohon maaf kepada Tuhan saya mohon ampun Saya akhiri Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh